selamat menikmati walaupun kita tidak bertetap muka tapi Bapak percaya semua kita dalam keadaan yang sehat selalu sebelum kita belajar mari kita berdoa nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa mari kita berdoa Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan kami sebentar lagi akan mulai untuk belajar pendidikan agama kristian pada pagi hari Tuhan kami serahkan dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya ke dalam tanganmu ya Tuhan kami percaya roh kudusmu yang akan menuntun pembelajaran kami pada pagi hari ini berkati hambamu dan berkati setiap anak kelas 8 kami percaya kami semua boleh bersuka cita di dalam Tuhan walaupun kami tidak bertetap muka kami bersyukur kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang percaya katakan amin untuk pagi hari ini di pertemuan yang kedua seperti biasa jangan lupa siapkan buku paket pendidikan agama kristian dan budi pekerti untuk kristian 8 yang kedua siapkan alkitab yang ketiga siapkan buku tulis dan pulpen pensil dan lain sebagainya tujuannya agar kalian bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk gambar di apa tampilkan disini ada kegiatan mengajar di SMP 1 Sumedang dan foto gerbang SMP Negeri 2 Sumedang mohon maaf yang lain tidak apa-apa tampilkan ya baiklah anak-anak kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama untuk sikap sosial siswa diharapkan menghormati menghargai menghayati jujur sopan dan disiplin di dalam kehidupan kalian untuk pengatalan siswa diharapkan bahwa setiap setiap siswa memahami dengan baik bagaimana memelihara iman yang benar untuk keterampilan siswa mampu menjelaskan pentingnya memelihara iman puji nama Tuhan inilah ketiga hal penting yang akan kita capai pada pagi hari ini anak-anak silahkan buka buku paketnya di halaman yang kelima bagiat D memelihara iman kita lihat dalam 2 timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 disitu sudah bapak tampilkan di slide tolong diperhatikan bapak akan bacakan buat kita semua demikianlah firman Tuhan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman sekarang telah tersedia bagiku makota kebenaran yang akan dikarniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya puji nama Tuhan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kita pelajari bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman Tuhan boleh mengingatkan melalui Rasul Paulus bahwa ketika kita mampu mencapai garis akhir di dalam perjalanan kehidupan kita khususnya bagaimana kita menjaga iman kita ternyata disana tersedia makota kebenaran firman Tuhan berkata bahwa bukan hanya untuk Paulus tetapi untuk kita yang hidup hari-hari ini bagaimana kita tetap menjaga iman kita di hadapan Tuhan apapun tantangan dan persoalan yang kita hadapi nampaknya Rasul Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya upaya untuk memelihara iman ia tidak hanya memelihara iman dengan berdoa namun juga bersaksi memberitakan injil kerajaan Allah berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah memiliki penguasaan diri sabar dan tabah dalam penderitaannya puji nama Tuhan jadi kita belajar bahwa di dalam kehidupan Rasul Paulus ketika berbicara tentang menjaga iman atau memelihara iman di dalam kehidupannya itu bukan sekedar hanya berdoa saja tetapi bagaimana Paulus mau menjadi saksinya Tuhan mau memberitakan kabar sukacita di dalam kehidupannya dan Paulus juga berani menyatakan kesalahan jika hal itu tidak sesuai dengan kebenaran primantuan bahkan Paulus dikatakan bagaimana menguasai dirinya sabar dan tabah di dalam penderitaannya anak-anakku yang terkasih coba cek hal-hal ini di dalam kehidupan kalian apakah kalian sudah mau bersaksi memberitakan injil kerajaan Allah berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah terus kalian apakah kalian sudah memiliki penguasaan diri sabar dan tabah dalam penderitaan jika anak-anak sudah memiliki hal ini di dalam kehidupan kalian bapak mengatakan puji nama Tuhan bahwa kalian sudah memelihara iman tetapi di dalam perjalanan kita sebagai remaja kalian yang masih remaja penting untuk kita tetap menjaga memelihara iman supaya apa supaya kita boleh terus mengalami perubahan di dalam kehidupan kita tidak gampang dan tidak surut juga untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita kalau kita mau Bapak dan pengalaman ini dibagikan kepada Timotius manusia di dalam dirinya tidak berdaya jika roh Allah tidak mengarmikan kekuatan iman pengertian dan pengharapan jadi sangat jelas anak-anak bahwa kalau kita bukan karena Allah yang memberikan di dalam kehidupan kita maka kita dikatakan tidak berdaya kita tidak akan mempunyai pengertian iman tidak ada kekuatan iman dan tidak ada pengharapan di dalam kehidupan kita Allah memberikan rohnya hanya untuk orang yang mentaati dia jadi anak-anak kalau kita mau diberikan roh Allah roh kudus di dalam kehidupan kita kita harus taat akan Tuhan seperti dalam kisah para rasu pasal yang ke-5 ayat yang ke-32 nah hal ini sejajar dengan Ephesus pasal yang ke-2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 yang tertulis bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan perhatikan anak-anak bahwa hanya kasih karunia kita diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaan jangan ada orang yang memegahkan diri puji nama Tuhan di dalam Ephesus pasal yang ke-2 ayat 8 9 ini menyatakan kepada kita bahwa kita diselamatkan oleh karena iman oleh karena kasih karunia Tuhan itu pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita tidak ada usaha manusia yang mampu mencapai keselamatan karena standarnya Allah sulit dicapai oleh manusia seperti halnya di dalam perjanjian lama manusia atau Israel sendiri gagal mencapai standarnya Allah dalam rangka mendukung pernyataan tersebut di atas Ephesus pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan ayat 18 perhatikan ya anak-anak ini cukup bagus buat kita semua itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri jadi berdirilah tegap berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan kakinu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera dalam segala keadaan pergunakalah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketokong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjagajalah di dalam rohmu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang putus puji nama Tuhan ya kita bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh menggunakan perisai iman di dalam kehidupan kita bahkan firman Tuhan boleh mengajarkan kepada kita untuk berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjagajalah di dalam doamu itu puji nama Tuhan firman Tuhan berkata bahwa kita terus berdoa di dalam roh kita ya bahwa di dalam roh kita terus berdoa berdoa untuk diri sendiri berdoa untuk orang-orang yang mengasih kehidupan kita bahkan berdoa untuk semua orang kudus orang-orang yang percaya kepada Tuhan perisai iman yang disebutkan dalam bagian kitab tersebut ditutup dengan sebuah pernyataan yaitu berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya artinya manusia beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam melakukan kehendaknya jadi kalau kita adalah orang yang beriman kita perlu menjaga iman perlu memelihara iman kita dengan kata lain bahwa manusia yang beriman adalah manusia yang selalu di dalam kehidupannya mendekatkan dirinya kepada Tuhan supaya apa supaya setiap hari bahwa iman kita akan terus bertumbuh bahwa iman kita terus mengalami perubahan di dalam kehidupan kita tidak ada yang instan anak-anak kalau kita mau mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita kita harus terus menjaga bahkan memelihara supaya apa supaya iman di dalam kehidupan kita adalah benar-benar iman yang murni iman yang boleh ditahan uji di dalam segala keadaan supaya tantangan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini di dalam kehidupan kita tidak membuat kita goyah tidak membuat iman kita berpaling daripada Tuhan karena kalau orang nih biasanya kalau sudah imannya goyah tidak menjaga imannya maka tantangan yang begitu sulit boleh menimpa kehidupannya sehingga orang bisa mengujat Tuhan bahkan orang tersebut bisa berpaling daripada Tuhan bahkan menyangkal Tuhan di dalam kehidupannya oleh karena itu anak-anak yang terkasih bahwa di dalam kehidupan kita mari kita sama menjaga iman kita biar iman kita adalah iman yang murni iman yang mendapat perkenalan Tuhan melalui kita membaca firman Tuhan melalui kita berdoa di dalam kehidupan kita melalui ibadah kita melalui bagaimana kita melakukan hal-hal baik hal-hal yang bisa memberkati banyak orang biarlah Bapak surga boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita selanjutnya anak-anak melalui doa orang beriman bisa datang lebih dekat dengan Tuhan sangat jelas ya bahwa melalui doa kita bisa datang langsung berkomunikasi langsung sama Tuhan doa menjaga hubungan atau relasi orang beriman dengan Allah menjadi semakin akrab sehingga Allah semakin dikenal perhatikan anak-anak melalui kehidupan kita berdoa orang yang suka berdoa artinya bahwa orang beriman semakin hari semakin akrab dengan Tuhan semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar di dalam kehidupannya dan Bapak percaya ketika kita mau datang kepada Tuhan semakin dekat dengan Tuhan maka Allah senantiasa menyatakan dirinya kepada kita ini merupakan hal yang sangat menarik yang penting untuk kita pahami di sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristen dengan berdoa kita dapat mengetahui apakah ganda Allah dalam kehidupan kita anak-anakku perhatikan bahwa kalau kita sering berdoa sering membaca firman Tuhan maka kita akan semakin mudah mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan kita pertanyaannya Pak bagaimana saya mengetahui kehendak Allah anak-anakku yang terkasih salah satu bagaimana kita mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mau mengembangkan potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dan Bapak percaya potensi yang Tuhan berikan adalah potensi yang berguna untuk kehidupan kita tidak mungkin Tuhan memberikan potensi di dalam kehidupan kita untuk hal yang negatif tergantung kita menggunakannya satu pun potensi yang kalian memiliki terus kalian kembangkan kalian setia Bapak percaya maka kalian akan menjadi orang yang sangat hebat ya satu aja talenta yang kalian miliki kita sebutin salah satu ya Cristiano Ronaldo bagi pria pasti paham tahu nama ini Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola yang cukup hebat bahkan sangat hebat bahkan banyaklah hasil hasilnya yang dicapai dalam setiap klub yang dia bela apakah skillnya jago bermain bola hebat bermain bola dia dikenal di seluruh dunia satu potensi saja yang dia miliki apalagi mungkin Judika dengan suara tinggi dia bisa dikenal di seluruh Indonesia Bapak percaya satu talenta yang kita miliki kalau kita setia mengembangkannya maka kita akan menjadi orang hebat di tangan Tuhan ingat talenta yang diberikan Tuhan untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan apapun talenta yang kalian miliki selanjutnya kita lihat sangat menyedihkan banyak orang Kristen berpikir bahwa Yesus Kristus akan menyelamatkan mereka dari neraka dosa dan maut hanya dengan menyebutkan namanya setiap waktu jangan sampai kita salah memahami anak-anakku yang terkasih bahwa hanya menyebut nama Tuhan saja maka kita akan selamatkan itu hal yang salah di dalam kehidupan kita tanpa kita mau terus berkomunikasi langsung sama Tuhan melalui doa kita kita lihat bahwa untuk itu Yesus telah mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 21 apakah kehendak Bapak itu kita bisa lihat dalam pembacaan kita tadi dalam 2 Timitus pasal yang ke 4 ayat 1 sampai dengan 8 dan Ephesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke 18 bagaimana kita terus memelihara iman supaya apa supaya kita menjadi orang-orang yang boleh mencapai garis air di dalam kehidupan kita artinya bahwa jangan sampai kita yang hari-hari ini mengaku Yesus adalah Tuhan berdoa kepada Tuhan tetapi nanti di akhir perjalanan kehidupan kita kita justru meninggalkan Tuhan jangan sampai kita orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian orang yang terkemudian menjadi orang yang terdahulu anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus beriman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan kita hanya mengetahui tentang Tuhan pengatuhan kita hanya tahu Tuhan itu ada tetapi kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan oleh karena itu penting dalam kehidupan kita untuk kita berdoa terus di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan akan terus mengerjakannya di dalam kehidupan kita Bapak percaya Tuhan itu tidak pernah tinggal diam Tuhan selalu melihat bahkan Tuhan selalu mendengar setiap seruan doa kita Ferman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menampung setiap air mata kita dikiribatnya sampai suatu nanti Tuhan akan mencurahkan Bapak percaya setiap kita yang setia berdoa maka kita akan dapatkan berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita baiklah anak-anak kita lihat bagian E belajar dari tokoh Alkitab jadi di bawah ini ada tugas buat kalian pilihlah salah satu tokoh Alkitab yang ada dalam bacaan Daniel pasal 3 ingat pasal 3 Matius pasal 26 ayat 20 sampai 25 dan Matius pasal yang ke 26 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke 75 jadi disini kalian diharapkan untuk memilih apakah Daniel pasal 3 apakah Matius pasal 26 ayat 20 sampai 25 atau Matius 26 ayat 69 sampai 75 jadi kalian diharapkan untuk milih salah satu tokoh disini terus kemudian temukan dan catat apa yang dilakukan tokoh tersebut yaitu apa yang kamu kagumi darinya jadi setelah kalian membaca tadi kalian disuruh mencatat ya terus mencatat mencatat apa yang tokoh lakukan ya terus kalian diminta untuk apa yang kalian kagumi dari tokoh tersebut terus kalian diharapkan untuk membaca Matius pasal yang ke 7 ayat yang ke 20 apa artinya memindahkan gunung dengan iman kita puji rama Tuhan ini tugas kalian ada dua tugas kalian ya yang pertama pilih salah satu tokoh apakah Daniel 3 apakah Matius 26 ayat 20 sampai 25 atau Matius pasal 26 ayat 65 sampai 75 terus tugas yang kedua kalian disuruh apa artinya memindahkan gunung dengan iman kita tolong dikerjakan tetap semangat kalian bisa baiklah anak-anak tetap semangat selesnya kita buka di halaman yang ke 6 bagian F ciri-ciri orang yang memelihara iman kita masuk di pembahasan kita bahwa tiap manusia mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia harapan ini adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman tanpa iman maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup karena berharap akan kehidupan kekal di sorga harapan yang membuat manusia dapat berditegak di tengah-tengah berbagai persoalan dan tangan kehidupan jadi perhatikan ya bahwa di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki iman yang benar atau kita memahami dengan baik bahwa di dalam kehidupan kita tanpa iman maka kita tidak akan mempunyai harapan di dalam kehidupan kita oleh karena itu tetaplah memiliki iman yang benar di dalam Tuhan iman yang tetap teguh di dalam Tuhan supaya apa supaya kita tetap kuat menghadapi berbagai tantangan persoalan di dalam kehidupan kita kita percaya bahwa ketika kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan memahami iman yang benar di dalam Tuhan maka kita akan melakukannya di dalam kehidupan kita iman tanpa perbuatan juga hakikatnya dalam mati jadi iman atau pengharapan yang kita miliki harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita bagaimana ciri-ciri orang yang beriman di dalam Tuhan bagaimana ciri-ciri kehidupan kita bahwa kita memiliki iman jadi itu yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehingga di dalam kehidupan kita kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan orang-orang yang tahan banting menghadapi persoalan apalagi kalian sebagai remaja persoalan persahabatan persoalan di dalam mimiri pergaulan kalau kalian tidak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan maka kalian akan dibawa oleh arus beriman Tuhan berkata janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik jadi kalau kalian tidak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan maka kalian akan salah di dalam pergaulan kalian salah dalam memilih teman kalian salah dalam memilih komunitas yang benar dalam kehidupan kalian sehingga kalian sendiri terseret oleh arus dunia ini baiklah anak-anak silahkan buka buku paketnya halaman yang ketujuh orang yang memelihara iman adalah mereka yang memiliki sikap berikut perhatikan bahwa ini merupakan hasil bagi mereka yang sudah melewati tantangan iman di dalam kehidupan mereka atau mereka berhasil menjaga bahkan memelihara iman mereka di keadaan yang sesulit apapun bahkan tantangan yang sulit yang sedang mereka hadapi kita belajar yang pertama bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi dalam Daniel Pasal yang 1-8 menceritakan bahwa Sadrach Mesach dan Abednego memiliki iman bahwa pembuangan yang dialaminya memiliki dimensi pengajaran sehingga mereka peka bagaimana seharusnya mengambil sikap karena iman mereka tidak menyantap makanan yang diberikan raja dengan kemewahannya karena iman mereka percaya akan lebih bugar dengan santapan sederhana itulah praktik peran iman mereka yaitu tahu memposisikan diri di tengah krisis mereka tidak mau menyembah patung berhala meskipun diancam hukuman berat sebagai akibatnya dari ketaatan kepada Tuhan mereka dicampakkan dalam api yang menyala kita lihat namun Tuhan menyelamatkan mereka hasilnya raja pun takluk kebetuhan yang mereka sembah ini merupakan praktik iman yang dilakukan oleh Sadra Mesak dan Ebed Niko di dalam kehidupannya sehingga raja pun dikatakan bertobat bahkan menyembah Tuhan oleh karena itu kita penting dalam kehidupan kita untuk mempratikan iman kita yang kedua tetap menghormati norma sosial masyarakat konteks hidup Daniel dan kawan-kawan ini dengan lingkungan pluralistik mirip dengan konteks Indonesia yang majemuk namun Daniel yang beriman tidak menjadikan langsung menolak semua norma sosial masyarakat contohnya Daniel mengikuti kebiasaan setempat dalam membeli salam pura raja dan iya tidak keberatan ketika nama mereka diganti dengan nama Babel jadi sebagai orang beriman di dalam kehidupan kita kita wajib menghormati norma norma sosial yang berlaku di masyarakat di mana kita tinggal khususnya kita tinggal di semudang yang notabendenya adalah orang suku sunda bagaimana kita tetap menghormati mengikuti norma norma kebiasaan yang baik yang boleh kita lakukan jangan mengikuti kebiasaan yang buruk tentunya tetap menghormati norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang ketiga menerima keterbatasan sebagai manusia ini yang wajib kita lakukan bahkan kita praktekkan di dalam kehidupan kita bahwa kita ini manusia yang terbatas kita harus mampu menerima keterbatasan kita sebagai manusia manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah sebagai ciptanya manusia memiliki keterbatasan dapatkah kamu menyebutkan apa saja keterbatasan manusia karena keterbatasan itu maka manusia menggantungkan hidupnya pada Tuhan percaya dan memberikan diri dibimbin oleh Tuhan tidak berarti manusia bersikap pasif orang beriman termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat jadi perhatikan jadi perhatikan kalau kita sebagai orang beriman itulah kita serahkan sama Tuhan tanpa kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh kita sadar bahwa kita manusia terbatas kita perlu menyerahkan keberatuhan tapi bukan berarti kita langsung diam dan tidak melakukan apa-apa kita juga perlu melakukan bagian di dalam kehidupan kita yang keempat terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab sangat jelas ya bahwa untuk kita memelihara iman di dalam kehidupan kita kita terus menjaga dan bagaimana caranya yaitu membaca Alkitab merenungkan kehidupan Tuhan Bapak percaya apapun persoalan di dalam kehidupan kita kita mampu menghadapinya berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidup baik menyenangkan maupun tidak dalam segala situasi orang beriman tetap memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan hal itu dilakukan melalui kesetiaan dalam berdoa dan membaca Alkitab yang kelima tetap setia apapun keadaannya ini yang sangat penting bukan hanya dalam pacaran tetap setia di dalam Tuhan kita tetap setia 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 dalam apapun keadaan yang kita miliki orang beriman tetap setia dan percaya pada Tuhan dan menghadapi berbagai masalah kehidupan iman tidak pernah surut dan tidak hilang percaya kepada Tuhan terkadang dalam menghadapi masalah apalagi jika masalah itu berat manusia sendiru meragukan Tuhan bangsa tetap setia tetap setia di dalam kehidupan kita tetap setia apapun persoalan yang kita hadapi yang keenam menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedalatan Tuhan orang beriman menerima berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya seraya mengakui kedalatan Tuhan dalam hidupnya hal ini berbeda dengan sikap pasrah yang fatalistis tentu saja dalam menghadapi masalah orang beriman akan berupaya mengatasinya tetapi tidak mengandalkan kemampuan sendiri namun sambil berupaya mereka tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan jadi di dalam kehidupan kita kita tetap berupaya kita sudah menyerahkan kepada Tuhan dan kita bukan orang yang pesimis kita orang yang optimis bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita Bapak percaya penting untuk kita memelihara iman kita tunjukkan di dalam sikap kehidupan kita sehingga kita berhasil menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita khususnya kalian sebagai remaja puji nama Tuhan puji nama Tuhan materi kita telah selesai di bawah ini ada tugas siswa yang harus kalian kerjakan nah di bawah ini tugas praktik ya jadi kalian diminta untuk doa makan di rumah kalian masing-masing atau ketika kalian makan dengan keluarga jadi ketika kalian makan bersama-sama kalian bilang untuk kalian ya pahamah saya dapat tugas untuk kelas 8 untuk berdoa khususnya untuk doa makan ya nah sertakan bukti fotonya karena Bapak tidak lihat kalian ya kalian sertakan aja bukti foto kalian sedang mimpin makan di rumah khusus buat SMP2 ini wajib ya wajib sekali karena program di SMP2 ada proyek nah kalau agama Kristen kan bukan proyek namanya tapi praktik kalian tugasnya adalah doa makan di rumah masing-masing ya di keluarga kalian tolong kalian kasih tau ke orang tua kalian bahwa kalian dapat tugas untuk berdoa makan diharapkan mulai dari Senin sampai Sabtu ya nah jika kalian yang jarang banget mengumpul keluarga mungkin kalian bisa minta waktu ke orang tua kalian pahamah kita makan barang karena saya dapat tugas supaya ada bukti foto bahwa kalian menyelesaikan tugas tersebut tetap semangat ya Tuhan Yesus berkati baiklah anak-anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini mari kita berdoa Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan surga kami mengucap syukur untuk penyertaanmu di sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini dari awal bahkan hingga akhirnya Tuhan terima kasih engkau Allah telah menuntun kami pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan kehidupan kami untuk aktivitas kami selanjutnya ke dalam tanganmu kiranya roh kudusmu tetap memberkati kehidupan kami bahkan berkati untuk pertemuan-pertemuan kami yang akan datang kami serahkan ke dalam tanganmu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan amin terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!